This video is present to you by Ahlan TV Data kasus konfirmasi positif dari pemeriksaan PCR yang kita dapatkan Yang pertama ada 218 kasus baru Sehingga total menjadi 2.956 kasus Pada 12 Desember 2019 Dunia secara mengejutkan dikagetkan oleh datangnya sebuah virus Yang sangatlah berwaraya Ya, really shocking figures, Sophie It's like Italy is losing the equivalent of a village a day 919 deaths We now have a name For the disease And it is COVID-19 And I will spell it C-O-V-I-D hyphen 19 Co, C-O stands for Corona V-I stands for Virus D for Disease So, COVID-19 COVID-19 Atau yang kerap disebut sebagai Coronavirus Adalah sebuah penyakit yang menyerang pernafasan Tepatnya Berada di paru-paru Yang menyebabkan Para penderitanya Mengalami Batuk-batuk Demam tinggi Dan juga sesak nafas Jenis virus ini Jauh lebih mudah menyebar Dibandingkan jenis virus-virus Yang baru-baru ini muncul Seperti MERS Yang menyerang Timur Tengah Pada 2012 Atau seperti SARS Yang menyerang negara Cina Pada tahun 2002 Hingga ratusan Bahkan ribuan cara Dikerahkan oleh setiap negara Untuk menghadapi Serangan dari virus ini Seperti Pembagian masker Lockdown Atau bahkan Diimbauan untuk menjaga kesehatan Bagi setiap warganya Tepatnya Sekitar 2 bulan Setelah kemunculan penyakit ini World Health Organization Atau organisasi kesehatan dunia Menetapkan Bahwa Corona Sebagai Pandemi Yang menyerang dunia Tepatnya 3 bulan Setelah kemunculan Corona Telah menyebar 190 negara Dan menyebabkan 470 ribu korban Banyaknya Dan Allah Azza wa Jal Tidak menurunkan Musibah Kecualikan dosa-dosa kita Lalu Apa yang kita lakukan Alimam Syafi'i mengatakan La ara anfa'lil waba' minat tasbih Beliau mengatakan Aku tidak melihat Sesuatu yang lebih bernanfaat Untuk menolak balak itu Lebih daripada tasbih Heboh kita Dihebohkan dengan berita Tentang penyakit Corona Dari Wuhan China Sebenarnya penyakit Selalu ada Beragam jenis penyakit tersebut Ini cukup membahayakan Iyalah Namanya penyakit Tidak ada Tidak membahayakan Cuma kan kita orang Islam Menyikapi dengan ilmu Bukankah kita punya Rasul Nabi kita Rasulullah SAW Terang memberikan kita Tiga formula Untuk selamat Dari wabah Apabila itu mendatangi dunia Beliau Rasulullah SAW Bersabda The first formula Adalah Atau Jagalah lisanmu Loh Kenapa harus lisan? Karena Kita bisa lihat Banyak sekali kerusakan Perpecahan di bumi ini Terjadi Karena orang yang tidak menjaga lisan-nya Sejatinya kita sebagai orang Muslim Adalah orang yang harus bisa menjaga lisan-nya Tidak menakut-takuti orang lain Tidak membuat orang lain cemas Serta Kejahatan-kejahatan yang bisa kita lakukan Dari lisan kita The second formula Dan hendaklah kamu menjadikan rumahmu itu luas untukmu Maksudnya apa? Maksudnya adalah Hendaklah kamu betah-betah Berdiam diri dalam ruangmu Lockdownlah dirimu Jagalah dirimu dari orang lain Bisa ya? Kau akan selamat Tapi yang jelas Stay at home Tetap di rumah Tetap optimis menghadapi yang ada Banyak-banyak bertasbih Banyak-banyak membaca Subhanallah The third formula Adalah Dan menangislah kamu banyak-banyak Atas kesalahan yang telah kamu perbuat Subhanallah 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 Tiga formula tadi yang telah diberikan oleh Rasulullah Apabila ditambahkan dengan menjaga kesehatan Mencuci tangan Menjaga pola makan Dan melakukan social distancing Insya Allah Semua itu apabila dilakukan ikhlas kepada Allah Kita akan mendapatkan pahala setiap detiknya Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Pada persirman Dan janganlah kamu Membawa dirimu kepada kehancuran Dan apabila kita mengikuti Dan mengimani ayat-ayat ini Insya Allah Semua hal yang kita lakukan tadi Seperti mencuci tangan Menjaga kesehatan hidup Menjaga pola makan Melakukan lockdown Social distancing Ataupun lainnya Insya Allah Semuanya akan berpahala Setiap detiknya Jadi Masih bingung Apa yang kita lakukan Al-Fatihah 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 Terima kasih.